Saudara-saudara, apa kabar? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap setia dengan janjimu, Engkau menyertai, memelihara, dan memerkati kami, terlebih Engkau mengaruniakan kami kehidupan di hari ini. Tuhan kami rindu mendengarkan suaramu yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Tolong kami Tuhan, perdengarkanlah suaramu, karena kini kami sangat menginginkannya. Amin. Saudara-saudara, kabar baik bagi kita hari ini telah dipilih dari Jeremia pasal 22 ayat 29. Kitab Jeremia pasal 22 ayat 29, demikian tertulis di sana. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Sekali lagi, Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Demikianlah kabar baik. Saudara-saudara, Hai negeri, 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 mau menyampaikan bahwa firman Tuhan adalah bagi semua negeri. Firman Tuhan tidak hanya untuk satu tempat saja. Tidak bersifat lokal, tetapi sangat universal. Kalimat kedua mengatakan, Dengarlah firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadikan bumi ini. Firman Tuhan pula yang menjadikan bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, sepantasnya lah, negeri-negeri, atau seluruh ciptaan, termasuk kita di dalamnya, mematuhi prosesi penciptaan, mematuhi tatanan, mematuhi harmoni yang telah diciptakan oleh Tuhan. karena Tuhan menciptakan, negeri-negeri ini menciptakan kita semua lewat firman Tuhan. sehingga jika kita ingin berbahagia, tentunya kita akan setia mendengarkan firman Tuhan, setia melakukan tatanan atau harmoni yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Selamat melanjutkan hari-hari di dalam kepatuhan kepada firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini engkau masih berkenan menyapakan. Terima kasih engkau mengingatkan kami untuk setia mendengarkan firmanmu sebagaimana engkau telah setia akan janjimu kepada kami. Kiranya hari ini, kehidupan kami seturut dengan firmanmu. Kiranya hari ini, kehidupan kami sungguh-sungguh untuk memuliakan namamu di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Sampai jumpa kembali, saudara-saudara.